Alhamdulillah setelah 2 bulan kumpulin gajian bisa kebayar pintu Nah ini menu masak hari ini ya untuk tukang kerja di rumah Assalamualaikum halo guys Semoga hari ini pada sehat selalu ya amin Nah ini aku mau cerita jadi aku tuh dapet hasil gajian dari konten Jadi ini aku kumpulin selama gajian 2 bulan Akhirnya bisa juga kebayar pintu Ini aku ambil videonya kemarin pas hari minggu sebelum puasa ya Dan pak suami lagi ngecek bagian gagangan pintunya Ada yang rusak atau enggak Alhamdulillah semuanya aman Alhamdulillah ini gajian yang kelima kalinya Dan karena masih receh gajiannya jadi aku kumpulin selama 2 bulan Yang bulan kemarin aku untuk DP dan yang bulan sekarang untuk ngelunasinnya Jadi besok pak tukangnya tinggal datang ke rumah tapi udah dibilangin ya Nah ini pak suami pas malamnya beres-beres karena besok pintunya mau dipasang Alhamdulillah banget gak nyangka bisa kebeli pintu Karena pintu aku itu kan harus 2 pintu gitu dan agak mahal Jadi aku harus nyicil selama 2 bulan Alhamdulillah ya Oke lanjut ini pagi harinya patukangnya udah datang Dan udah dipasang pintunya ini dibantuin sama pak suami Dan Alhamdulillah juga patukangnya itu temennya pak suami juga Makanya harganya lumayan miring ya Oh iya guys ini hari ini aku juga lagi bikin among-among buat anak aku yang nomor 2 Hari ini katanya hatam Al-Qurannya jadi aku potong ayam 2 Alhamdulillah untuk ayamnya hasil peliharan sendiri Oke ini aku lanjut bikin gorengan atau cemilan buat pak tukang Dan ini aku bikin gorengannya yang simpel aja bikin bakwan Cuman kol dipotong-potong sama daun bawang Terus tepung terigunya ditambahkan bumbu aja udah gitu Jadi menu masak hari ini tuh ada bakwan Ada tempe tahu goreng Terong goreng Sambel Dan juga ada sayur sel Sambil nunggu gorengannya semuanya matang Ini aku sambil ngulek sambel Ini tadi udah aku goreng sambelnya bukan aku rebus ya Ini aku bikin sambel terasi biar untuk coelan juga Untuk masaknya udah selesai Ada semuanya udah lengkap ya Ada tempe tahu goreng, bakwan, terong goreng, sayur sop, dan sambel Menu masaknya sederhana aja Karena sebelum masak itu memang ditanya dulu sama orang-orang yang mau makannya Hari ini mau dimasakin apa gitu Jadi karena gak ribet Jadi aku masakin yang simple-simple aja Oke guys ini aku lanjut mau makan siang Dan aku makan bareng sama pak suami dan pak tukang juga Karena dari pagi itu mendung dan akhirnya hujan juga siangnya Oke lanjut Oke guys ini aku mau makan dulu Ini sambelnya aku kasih perasan jeruk limau Karena tadi pak suami tuh gak suka kalau sambelnya dikasih jeruk limau Jadi aku pisah, aku peras di piring aku sendiri Untuk menu masakannya tuh simple Tapi tuh rasanya nikmat banget Walaupun sederhana Dan ditambah cuacanya juga lagi mendung-mendung hujan Oke sekian dan terima kasih untuk videoku hari ini Nanti aku lanjut videonya disambung besok ya Sebenernya ini tuh videonya panjang Tapi karena waktunya tidak terlalu lama untuk ngeditnya Jadi aku potong dan dibagi dua gitu videonya Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa Dan ketemu video selanjutnya Bye bye